Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riolingga tempat bertahta Sultan dan Menteri selalu mufakat Selamat datang para peserta Semoga Rakor Membawa manfaat Yang saya hormati Sekretaris Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bapak Doktor Doktor Andes Imran MSIMA Selaku Narasumber Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepri yang kami hormati Bapak Bobi Jayanto Selaku Narasumber Penjabat Sekretaris Daerah Kepri Akan mewakili Kepala Badan Kesatuan Dan Politik Provinsi Kepri Bapak Doktor Insinyur Lami DMM Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Seprovinsi Kepri Ketua Forum Kehukunan Umat Beragama Atau FKUB Ketua Forum Kewas Padaan Dini Masyarakat Atau FKDM Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan KPK Ketua Koordinasi Pencegahan Terorisme Atau FKPT Seluruh Pejabat Administrator Pengawas dan Fungsional Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Hadirin Undangan dan Seluruh Peserta Yang Kami Banggakan Besar Tidak Kami Himbang Gelar Kecil Tidak Kami Sebut Nama Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji Dan Syukur Kita Sampaikan Kehadiran Allah SWT Atas Segala Limpahan Rahmat Dan Karunianya Kita Dapat Berkumpul Bersama Disini Dalam Kondisi Sehat Walafiat Salawat dan Salam Kita Sampaikan Kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Warahmat Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Sayyidina Muhammad Pertama-tama Mari kita Panjarkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Bapak Ibu dan Hadirin yang saya hormati Kepulauan Riau Sebagai pintu gerbang Indonesia Terutama bagi negara-negara Asia Menjadi salah satu benchmark Mengingat secara geografis Kepri ibarat miniaturnya Indonesia Dengan lautan seluas 36% Dan hanya 4% luas daratan Serta mempunyai 2.408 pulau Yang tersebar dari Selat Malaka Selat Karimata Hingga Laut Natuna Berbatasan langsung dengan hampir semua negara Asia Pertumbuhan ekonomi Kepri secara agregat Juga berkontribusi besar Terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Dalam berbagai sektor Oleh karena itu Kepri terus berbenah untuk menumbuh kembangkan semua sektor Dengan dual track strategi Yaitu strategi pembangunan yang tidak semata berbasis keunggulan Dan berorientasi sektor Atau sektor advantage oriented Tetapi mengkombinasikan juga dengan pembangunan berbasis keunggulan Dan berorientasi regional Atau regional advantage oriented Mengingat Kepri dengan 7 kabupaten kota yang masing-masing memiliki karakteristik Potensi, peluang, dan tantangan yang berbeda-beda ini Merupakan peluang sekaligus tantangan pemerintah Provinsi Kepri Sebagaimana tertuang dalam RPJ Kepri 2021-2026 Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Yang ditargetkan mencapai rata-rata 3,5 sampai dengan 6,3% Hingga tahun 2026 plus minus 1 Kita patut bersyukur Karena capaian ekonomi Kepri tahun 2021 secara kumulatif Tumbuh sebesar 3,43% Setelah pada tahun 2020 Mengalami kontraksi sebesar minus 3,80% Untung itu lebih mengakselerasi pencapaian pertumbuhan ekonomi Yang telah kita targetkan Tentu saja kita membutuhkan banyak investasi yang masuk ke Kepri Kebijakan yang kita wujudkan untuk mendatangkan investasi antara lain Pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial masyarakat Yang menyebar di seluruh wilayah Kepri Seperti pelabuhan, bandara, jalan, jembatan, air, bersih, listrik, sarana dan prasarana informasi dan komunikasi Dalam rangka pemanfaatan era revolusi industri 4.0 dan 5.0 Kita juga menargetkan pembangunan jembatan Batam Bintan yang insya Allah akan segera terwujud Berdasarkan studi kelayakan, kita yakini akan menjadi epicentrum baru dan memberikan multiplayer efek yang luas Bagi pertumbuhan investasi, perekonomian, dan sosial bagi negara, daerah, dan masyarakat Dan bahkan akan menjadi prestise dan kebanggaan Indonesia di mata negara-negara tertangga Penyederhanaan dan kemudahan berizin investasi Usaha bisnis masyarakat, UMKM, serta ekonomi kreatif Membangkitkan jiwa entrepreneurship generasi muda Dengan berbagai insentif dan stimulus Seperti subsidi bunga pinjaman 0% Sejalan dengan undang-undang cipta kerja Kita juga memangkas proses perizinan dan menyediakan proses perizinan Melalui aplikasi online, yaitu proses izin dengan jarimu atau si jempol Khusus sektor pariwisata, sangat banyak destinasi wisata umpulan Kepri yang tersebar di seluruh kabupaten kota Sebagai gerbong wisata bahari Kepri juga memiliki wisata gunung, religi, budaya, sejarah, bahkan juga wisata katulistiwa Pariwisata sebagai sektor umpulan kita yang paling terdampak Sebelum COVID-19 mewabah Kunjungan Wisman ke Kepri tahun 2019 Mencapai lebih dari 2,8 juta orang Menempati ranking kedua setelah kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia setelah Bali Setelah wabah COVID-19 mulai meredah Kita bersama pemerintah pusat telah mengupayakan program travel bubble Wisatawan dari Singapura untuk wilayah Bintan dan Batam Sehingga angka kunjungan wisatawan telah mulai menunjukkan peningkatan yang cukup berarti Kinerja ekspor Kepri mengalami kenaikan sebesar 25,03% pada tahun 2021 Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya ekspor sektor migas sebesar 25,63% Dan sektor nomigas sebesar 14,67% Komoditi ekspor nomigas yang memiliki peran besar di Kepri pada Januari 2022 Adalah dari hasil industri pengolahan dengan nilai ekspor sebesar 993,39 juta USD Dan memiliki peran 75,72% dari nilai ekspor Bulan lalu, Kepri juga mengekspor komoditi industri olahan penggulan baru Yaitu aluminium oksida atau alumina yang dilepas langsung oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Produksi PT Bintan Alumina Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Galang Batang Bintan Kemudian mengikut sertakan dunia usaha untuk ambil bagian dalam investasi Infrastruktur dan sarana-perasarana publik melalui skema public-private partnership Menerapkan model kolaboratif governance dan pentahelix collaboration Dengan mengikut sertakan stakeholder yaitu akademisi, bisnis, community, government, dan media Melalui konsep tidak hanya kerjasama tetapi lebih kepada model kerjasama Mulai dari proses perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi Sebagai penerapan new public management dan new public service Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Wilayah Kepri ini merupakan wilayah yang pada awalnya didiami oleh orang Melayu Tetapi wilayah dan masyarakat Kepri sangat terbuka Kepri merupakan wilayah perdagangan sejak zaman kerajaan Riau Lingga Sehingga masyarakat Kepri sangat heterogen Dengan berbagai agama, etnis, status sosial, dan ekonomi Tetapi tetap dapat hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Oleh sebab itu diperlukan upaya menjaga toleransi, harmonisasi, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat Melalui langkah-langkah terpadu dan sinergis antara instansi, lembaga pemerintah daerah Dengan instansi vertikal, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain elemen kemasyarakatan Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Rukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama Yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai Kestaraan dalam pengamalan ajaran agamanya Dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembinaan kehidupan kerukunan beragama Provinsi Kepri dapat dikategorikan baik Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepri tahun 2021 Masuk 10 besar nasional dari 34 provinsi di Indonesia Dengan skor 75,5 dan masih di atas skor nasional dengan skor 72,73 Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Kes Bangpol, Kabupaten Kota, Korkom Pindah, dan elemen masyarakat Yang dibentuk dalam forum yang menjadi mitra Kes Bangpol dalam membantu pelaksanaan tugas urusan pemerintah umum Antara lain, Forum Kuas Padaan Dini atau FKDM Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Forum Pembauran Kebangsaan atau FKP Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Dan lainnya Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan Semoga acara ini memberikan manfaat Dalam kita menyamin eksistensi keberagaman Di negeri tercinta Khususnya di Kepri ini Sebagai bonus demografi Yang dapat kita jadikan sebagai kekuatan Untuk membangun kepulauan Riau yang lebih baik Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara kegiatan rapat koordinasi Kes Bangpol Se-Propinsi Kepri tahun 2022 Secara resmi saya nyatakan dibuka Nelayan memancing ikan tenggiri Tenggiri dipancing di tengah samudera Mari bersama amankan negeri Demi Kepri yang lebih sejahtera Sekian dan terima kasih Lebih dan kurang mohon maaf Habisudai dengan ucapan Salam bahagia Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua